Intro Kita justru sedang menjalani satu kehidupan Dimana peradaban dunia ini Dibawa kendali mereka yang rame-rame gak beriman pada hari akhir Makanya kalau anda merasa Sekarang ini kok kacau begini dunia ya Karena yang mimpin dunia tidak berpegang kepada Apa yang mesti dipegang Makanya bahasanya Nabi Masuk ke lubang biawak Kata Nabi lengkapnya Sungguh kalian umat Islam Kelak nanti di akhir zaman Akan mengikuti tata cara hidup Kebiasaan jalan hidup Umat-umat sebelum kalian Sejengkal demi sejengkal Sehasta demi sehasta Sehingga sekiranya Mereka yang kalian ikuti Sudah jelas-jelas masuk lubang biawak Kalian terus aja ikut sama mereka Terus sahabat nanya Ya Rasulullah Apakah yang kau maksud kaum Yahudi Nasrani Kata Nabi Siapa lagi kalau bukan mereka Ini yang mimpin kita sekarang pak Dunia ini dipimpin sama mereka Makanya saya Di berbagai kesempatan selalu mengingatkan diri saya dan kita semua Janganlah menjadi Bagian dari yang sudah melihat Mereka masuk lubang biawak Kita nyekor aja terus Apalagi pada titik dimana kita sekarang Sudah menyaksikan sekian banyak simpul-simpul Islam lepas Tinggal satu lagi simpul yang belum lepas Dan kelihatannya pelan-pelan lagi lepas juga ini Karena bunyi hadisnya kan jelas Kata Nabi Tali ikatan Islam akan lepas satu simpul demi satu simpul Setiap satu simpul lepas Manusia bergelayutan pada simpul yang tersisa Itu lepas lagi Gelayutan pada yang sisa Lepas lagi Gelayutan pada yang sisa kan gitu Terus kata Nabi Simpul yang paling awal bakal lepas adalah Urusan hukum Sedangkan yang paling akhir lepas Urusan Salat Nah ini sudah kita saksikan pak Hukum lepas Bukan hukum Islam lagi Politik lepas Bukan politik Islam lagi Ekonomi lepas Ekonomi rubawi Budaya lepas Budaya K-pop Ya kan Kemudian pendidikan lepas Jadi pendidikan sekuler Militer lepas Jadi militer sekuler Ya kan Militer yang bangga dengan kalimat Right or wrong is my country Mau benar mau salah Bela negara Masih mending Right or wrong is my cukong sekarang Ya kan Gitu Udah pada lepas ini semua pak Nah sekarang di depan mata kepala kita Salat mau diacak-acak Terus kita diam aja Kita ikut aja terus Gitu ya Mau jadi apa kita pak Apalagi sisa yang bisa kita pegang nantinya Ya Kalau saya gak suka dengan perdebatan fikir pak Fiki itu selalu optional Banyak sekali opsinya Tapi mari kita melihat masalah ini Dari sudut pandang Hadis yang Nabi sudah ingatkan Bahwa tali Islam itu akan lepas sedikit demi sedikit Ya Nah kita hidup kodarullah di era Dimana tali yang paling akhirnya Simbol paling akhirnya mau lepas pak Dan bahkan sudah lepas di banyak tempat Terus kita mau diam aja Kita mau ikut terus Ya kan Kalau mereka gak ada pedulinya pak dengan kita Ya Bahkan mereka peduli sekali Memastikan bahwa kita ini Mengikuti rencana mereka Apa itu rencana mereka 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 Orang-orang kafir harbi Kafir yang memerangi Islam dan umat Islam Tidak henti-hentinya Continuously 24 hours a day 7 days a week 12 months a year Ya 24 jam sehari 7 hari sepekan 12 bulan setahun Mereka tidak henti-hentinya Memerangi kalian Sampai kalian hurtad dari agama kalian Seandainya mereka sanggup Itu udah cita-cita mereka pak Terus mereka lagi mimpin dunia Terus kita Ya inggi aja inggi aja terus gitu pak Come on Wake up my brothers Nggak zamannya kita menjadi orang yang Dengan dalih Apa namanya Nggak mau ribut Kita damai gitu kan Kita ikut aja deh Daripada ribut gitu Kita harus menggunakan akal kita pak Kita ini orang-orang yang beriman Pada hari akhir pak Ya Keimanan kita kepada akhir Hari akhir akan membuat kita Nggak mau mempertaruhkan Sunnah Nabi apapun alasannya Nggak bisa Bagi kita mengikuti sunnah Nabi itu Above all Di atas segala-galanya Sama dengan mengikuti syariat Allah subhanahu wa ta'ala Karena itu bagiannya satu paket Sama dengan mengikuti syariat Sama dengan mengikuti syariat Sama dengan mengikuti syariat